Aura Fire, Talia silahkan Waduh, iya apakah ini yang akan dilakukan oleh Aura Fire mengamuk di game yang kedua Untuk menunjukkan kembali bagaimana giginya mereka Tapi lihat di arah bottom lane Sudah dipantau 2 untuk 2, Kaye dan Ripo bersama Keira dan juga Godiva Tapi sudah langsung rotasi ke arah mid lane lagi Keiranya cukup terkepung Tapi langsung aja datang aja dari Godivanya Berusaha untuk nge-backup dari si Keira Keiranya nampaknya dari arah early udah mau di-pressure oleh temen-temen dari Biggeron Alpha Ranger Mas Alright, langsung saja di sisi dari farmingan Kita lihat dari variety lebih agak sedikit unggul dengan sebuah Little Wonderer yang sudah diamankan Tapi di posisi dari seorang mid Dia juga tidak terlalu ketinggalan dengan seorang Kabuki Yang masih mencoba head-to-head di arah God lane Sejujurnya aku penasaran sih Lihat di God lane ini gimana caranya Kabuki mempertahankan posisi atas seorang mid Apakah langsung di-offensive aja atau enggak Karena absurd damage yang diberikan dari seorang Kabuki itu lumayan loh untuk team fight Kita lihat Iya, tapi kalau misalnya kita lihat ya Dari Kabukinya sendiri dengan adanya Freya kali ini Akankah nanti bisa untuk di-counter oleh temen-temennya Biggeron Alpha? Karena aku setuju banget ke Taranger Mas Damagenya bisa sakit banget Apalagi dia dengan adanya shield juga Bakal bikin lebih sustain lagi di lini terdepan Tapi bakal kita lihat aja akan seperti apa eksekusi dari Aura Fire Karena dari Ka Yeye sendiri dia juga bakal bisa untuk nge-pressure banget nih Ke arah temen-temen dari Aura Fire Mulai perlahan-lahan kita lihat Baiklah sudah mulai di-pop up Dan bakal coba di-passer begitu saja Menuju ke arah belakang Dan bahkan Godiva sudah memberikan informasi Variety mencoba men-take over Begitu saja Ka Yeye meng-cover Kira seperempat darah sudah hilang Tapi Kagura dijaga baik-baik pergerakannya oleh seorang Rainbow Rainbow di dalam rumput dan Vesager langsung nge-check dulu sebelum timpah Tapi ternyata lihat Satu buah purple buff bakal ditukar dengan sebuah Turtle Opung Wawa Is it worth it? Sebenarnya worth it banget ya Karena kan kita tahu Turtle ini masih bagi Ke arah empat hero yang lain Jadi masih worth it untuk Winton Alpha Tapi tidak worth it-nya adalah battle Untuk satu hero yang tidak akan efisien selama satu menitan ke depan Jadi memang harga yang cukup mahal harus dibayarkan Tapi ya Winton Alpha mereka pasti masih bisa nge-defense sekarang Raja Remas Oke battle berhasil 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 First plot tanpa adanya purple buff Tapi untungnya ini Lancelot bukan link Masih ada pergerakan Masih bisa bermain dan tentunya Masih bisa melakukan team fight Selain itu Ka Yeye bakal coba untuk melakukan clear minion di tengah sana Dan Rainbow akan menjaga pergerakan atas seorang Godiva Lihat Godiva dengan kupanya Tidak bisa masuk ke jungle yang harusnya Dia menjadi roamer yang agresif Tapi dia menahan temponya untuk di game yang kedua Talia Menahan temponya Mulai ingin nge-slow lagi Tapi lihat bagaimana dari Biggetron Alpha juga Terus-terusan untuk mengamankan dari segi jungle-nya Mereka mau nge-invade bahkan Sejauh ini di menit yang ketiga Walaupun kita melihat adanya First Blood yang sudah diamankan oleh Biggetron Tapi Aura Fire masih bisa untuk memaintain Tertinggalnya goldnya bahkan masih bisa untuk mengungguli dan mat Dia dikejar oleh dua orang tapi masih bisa selahat begitu pula Dengan adanya battle yang justru harus dipalaskan Dengan ada satu buah gigitan dari Badam Kupa Mati di sisi top lane masih bisa bertahan Sedangkan justru battle yang harus berkorban jungle-nya Hilang dari Biggetron Alpha Ranger Mas Di sisi lain satu buah jungle yang sangat-sangat sedang butuh farming Dan butuh waktu hingga offer tentu dikeluarkan Satu buah Black Suits sudah tidak ada Dan membuat variati bakal bebas farming ke jungle dari tim Biggetron Alpha Variati bakal menuju ke arah bottom lane Melihat pergerakan jungle yang bebas Dan di sisi lain gold tidak terlalu berbeda jauh Gold masih berada di 700 perbedaan Dan KY bakal ngebuka semua jalan untuk para pembedaan Biggetron Alpha Di gigit begitu saja ribu akan menjadi pilihan Logos terlihat dikeluarkan dan langsung ada portal satral di 25 Dan repo satu ini terakhir masih bisa selamatkan KY is that the day Wancar kali ini membuat seorang repo berhasil mundur ke arah belakang dan takat Variati masih mau lebih senyata Tidak anak kecil satu ini berhasil menahan semua ego nafsu birahinya Thalia Masih bisa untuk lebih sabar lagi Tidak mau terlalu terbulu-bulu Tidak mau terlalu overcomit dan lihat bagaimana turtle-nya Sudah mulai ditarik juga ke arah teman-teman dari aura fire battle-nya Sebentar lagi akan melakukan kontes turtle yang masih berusaha untuk difokuskan oleh variati Tapi dari KY-nya juga sudah mempop up barier 24 jam Ada juga power of nature-nya diri set turtle-nya Tidak mau di overcomit juga dari kedua belah game Sementara itu dari variati mencoba untuk mencicil Tapi sebelah sudah langsung dilakukan untuk saja mundur ke belakang Tidak digunakan untuk ngeharas ke depan Tapi berusaha untuk selamat dari sisi variatinya itu sendiri Dan turtle sementara lagi mulai di start kembali oleh battle ranger mas Yes ini lihat KY-nya benar-benar ngasih informasi yang telah diberikan Dan bahkan turtle diamankan dengan cukup baik Turtle part boss sudah kembali ke tangan seorang botol Dan bahkan perbandingan gold yang hampir berbeda seribu Mereka kembalikan Botol coba untuk dapetin satu Tidak mau memaksa keadaan tonros untuk mengetarkan saja Teori ancaman telah dikeluarkan Langsung coba dikit menuju ke arah belakang dan KY-nya Variati is coming Variati menuju ke arah seorang repot tapi lihat dengan percikan bom yang hanya lewat saja Membuat Variati kehilangan seperempat darah Di sini klasi match yang dikeluarkan oleh Aura Fyra juga bikin turn alpha Satu untuk satu poin di menit yang kelima opong Wawa Ya dan juga ada satu item yang cukup menarik ya Di buy out oleh Repo Adalah Melvick Roar Jadi dia akan menjadi item damager Untuk bikin turn alpha di sini Oke bagus semua dipasar Tidak bisa dikeluarkan Udah gak ada satu map link Tapi KY-nya gak bisa ditumbangin begitu saja Batmash ke arah belakang dan pangkat Satu poin untuk seorang botol Kali ini harus coba tersangkut Kakinya harus seorang kupa Yang bahkan Godiva Mencoba digoncing Blink digunakan Dan bahkan Ripo masih coba untuk bertahan di arah depan Sana Batal coba tegakkan dari seorang Keira Dan Ripo still survive Mencoba dijemput oleh seorang KY-nya Kayi masih coba untuk bertahan Dan fokus tujukan objektif gaming Me to Red harus direlakan Begitu saja Tak bisa diambil Tapi ditukar dengan harga yang cukup mahal Jep yang cukup sakit Ripo 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 Satu untuk satu Tapi pertukarannya ini Roamer dan juga Jungle Sangat diuntukkan banget Dari sisi Biketron Alpha Ini gak heran kenapa Di menit yang mereka Sudah mulai meliding Dari segi networknya Dan jangan lupa Di tanggal 21 September nanti Akan ada skin special Bagi kalian semua Jadi jangan sampai ketinggalan Dari notifikasinya Dan ini dia dari segi itemnya Freya sudah mempunyai Blade of Despair Dan juga Malvic Roar Menuju ke Dominance Ice Untuk Ripo Dan juga dia punya Purify Jadi benar-benar Ngerespek banget Bahwa lawan di depan dia Nantinya itu adalah Si Barat sih Atau Keira sendiri Jadi physical damage Yang diberikan oleh Ripo Ini udah Dalem Untuk di early-nya Apalagi nanti masuk Midgame dan lategame Dan jermas Yes Bagaimana coba melakukan Teamfight saja Tapi itemnya kali ini Kita bisa lihat Seorang Rainbow Bakal menuju ke arah Ice Queen 1 Yang bakal bisa Memberhentikan pergerakan Dari tim Aura Fire Tapi di sisi lain Kagura baru Maka lainin Truncheon Bottle Bakal lebih objektif gaming Dapetin satu buat turtle Leading dari gold Bakal dimiliki tim BKT Ronalpha Tapi Variety is coming Dan retributionnya Habis saja mendapatkan Satu poin tambah Variety banget Coba memperkenalkan Seorang Black Shoes Rainbow Berhasil menyelamatkan Hari dari Sparta main dari Tim BKT Ronalpha Sedangkan Variety tertumbangkan Variety tersangkut Variety gak bisa bergerak Salia Variety-nya Benar-benar Dimatikan pergerakannya Oleh teman-teman Dari BKT Ronalpha Tapi lihat bagaimana Dari Gorivanya Ternyata masih bisa Untuk membalik recall Dari detik-detik terakhirnya Sementara itu Lihat bagaimana Dari Baratnya Mencoba untuk bertahan Tapi gempuran dari BKT Ronalpha Begitu kuatnya Menyisakan Keira Yang bener-bener Satu hit lagi Dan kali ini Vesagra juga Godiva Mencoba untuk membackup Dan datang juga Kabuki Dari sisi belakang Ngeflanking dapat taunya Menjadi incaran Gaya-yanya Cukup sekarat Dan langsung aja Sebentar lagi bakal Didriven oleh Suara Variety Dan itu dia Double kill Berhasil diamankan oleh Kabuki Dan kali ini Ripo Menjadi samsang 11-11 Lagi diluncurkan Riponya hilang Tiga pemain dari BKT Ronalpha Berhasil ditumbangkan Varietynya ditumbangin Gua balas dendam Tiga pemain BKT Ronalpha Kali ini yang dimakan Ranger Mas Kabuki Kau membuat semuanya Jadi lebih indah Untuk Timorafire Tiba-tiba datang Merubah segala yang Menjadi lebih indah Dan bahkan Lihat Dari BKT Ronalpha Dari sini God-nya Melihat ada 6200 Untuk Matt Dan di posisi kedua Kabuki Memiliki 5900 Yang tadanya Kabuki Punya item yang capable Dan Matt Mencoba ditangkap Begitu saja Dilepehkan di depan sana Tapi masih ada Kabur ke arah belakang Dan belum mengeluarkan Naganya Nggak panik Nggak panik Matt Masih santai Di arah top lane Dan bahkan Dari segi gold-nya Walaupun 2 poin kill Diamankan Aura Fire Tadi Itu masih diungguli oleh Tim dari BKT Ronalpha Taliah Iya Dari segi network Kalau kita lihat Memang dari BKT Ronalpha Masih meliding sejauh ini Berbeda Tipis aja 1000 gold Tapi sudah cukup Untuk mencicil-cicil Satu item Dan bisa untuk Dimanfaatkan Dengan maksimal Oleh BKT Ronalpha Tapi damage deal Lihat Kabuki Bertengger Di peringkat pertamanya Seorang free Yang tidak disangka-sangka Dan lihat bagaimana Dari kira-nya Coba untuk menahan badan Di arah depan Menjadi stand back Tapi sudah datang juga Matt Dengan ada satu Black Dragon Coba untuk dimakan Dengan ada satu Bawah Daytona Welcome Tapi ternyata Kira-nya Yang justru harus Terpangis Dengan adanya Ripo Sakit banget Begitu pulang Dengan adanya Kabuki Kabuki damage terbesar Oleh Aurofire Sudah hilang Dan kali ini Untuk dibalaskan Dengan ambilkan Ada satu Buatnya Bursa of Braid Variety Mencoba untuk langsung Memberikan gempuran lagi Tapi dia harus mundur Gak kuat Untuk ke pick up Satu lagi pemain Dari Bigatron Alpha Ranger Mas Bahkan di Arotoplane sana Dari seorang botol Coba untuk dapetin Satu miss Satu botol Dan masih mau lebih Botol pacarnya miss Gak bisa dipaksakan Untung turutnya diamkan Ke suara kaya Dan execute Dicubit sedikit Dari suara kaya Cut Membuat Gaya harus Tumbang di Arotoplane Turut masih diamkan Ke suara variety Mencuri sedikit-sedikit Karena itulah Yang dia bisa lakukan Tidak ada lagi Yang bisa dilakukan Team fight sudah dipaksakan Bakal tumbang Karena power dari Crowd control Yang cukup besar Dari tim Bigatron Alpha Membuat tim Aura Fire agak sedikit Kehilangan apinya Tapi Variety memiliki Celah kecil Untuk mendapatkan Sedikit-sedikit Objektif game Yang mereka miliki Dan berhasil At least Seluruhnya Dalam tim fight Yang sudah kalah tadi Variety berhasil Menyumbangkan Satu turret Untuk tim Aura Fire Talia Ya berhasil Untuk menyumbangkan Satu turret Dan variety Kali ini Nampaknya berusaha Untuk melakukan speed push Di arah bottom lane Dia mencoba Untuk memanage Dari segi Minionnya Untuk lebih Nge-push ke arah Sisi dari Bigatron Alpha Tapi Lordnya Di menit ke sebelas Lordnya Masih bisa Untuk bertahan Belum ada yang ingin Melakukan inisiasi Untuk mengamankan Lordnya Bakal ditunggu aja Untuk enhance Atau justru Dari kedua belah tim Emang gak mau terlalu Overcomit Tapi udah ada Konzil juga Bener-bener mengincar Ke arah sarang Madman sendirian Di arah top lane Dan itu dia Madman langsung digempur Habis-habisan Terkena by the gupa Terkena standar Begitu pula dengan Ada yang instant punishment Batol mencoba Seorang variety Karena ada magic Cukup sangat variety Harus mundur dulu Tapi lihat bagaimana Vestagernya bener-bener Membuat Temen-temen dari Bigatron Alpha Cukup kewalahan Dengan HP yang low banget Tapi langsung dibalasan Dendam aja Vestagernya sudah hilang Kali ini mengincar Keiranya Tapi Keira dengan Agumuan besarnya Dia masih terlalu Sustain di lini-lini Terdepan Sudah kehilangan Dua pemain Kali ini dari Aura Fire Dan Lord Yang udah enhance Bisa banget Langsung diamankan Oleh temen-temen Dari Bigatron Alpha Ranger Mas Alright Dan bahkan disini Kita bakal melihat Dimana Para pemain dari Tim Bigatron Bakal coba diadu Bakal coba di teamfightkan Nggak mau ditinggalin Begitu saja Retribution botol Sangatlah diperlukan disini Dan berhasil diabatkan Botol Pacar karena belakang Dapetin satu poin Dan bakar ke listri For Kabuki Di sisi lain Godiva tersisa Seorang diri Dan Keira tanah Menemani Almos Wipeout Dua hilang Dan ini penjana Lord di atas Menit 12 Lord mengabung Variantin tersebut Dikularkan Dan bakar Dan aset WS Sekit membuat Kayak yang harus tumbang Dicubit Begitu saja Tiga orang Dengan Satu Lord Ancur Jatuh lembur Permainan dari Tim Aura Fire Harus benar-benar Bertahan di high groundnya Menyisakan Menyisakan Variety Dan juga Facehugger Dan ditambah lagi Dengan ada Satu buah gempuran Lord kali ini Amankah kita Aura Fire Untuk menahan Dari segi High ground defense Ditambah lagi Kali ini Dari arah top 9 Mencoba untuk Diusir aja Matnya Tampu soblit ke arah depan Matnya cukup sekarang Dan berhasil Untuk the big off Mengincar ke arah Rainbow Tapi Rainbow Mencoba untuk Berlarikan diri Gak bisa nampaknya Tapi flick out Ternyata ke arah belakang Masih bisa menyelamatkan Diri dari Seorang Rainbow Satu orang mat Sudah ditumbangkan Aura Fire Masih bisa untuk Ngebying time Di menit yang ke 13 12 12 Dari segi Poin kick offnya Tapi big get round alpha Juga masih Unggul 2000 Secara networknya Ini bagaimana Dari Aura Fire Harus farming Lebih lagi Dan mendapatkan Pundi-pundi Uangnya terlebih dahulu Ranger Mas Oke Dan kita lihat Kali ini Dari Gonivanya Sudah mulai Dicicil perlahan-lahan Tapi dari battlenya Juga memilih Untuk lebih sabar lagi Dia gak mau Terlalu over commit Dia mencoba Untuk lebih bertahan Set up juga Dari kedua pelatih Tapi lihat dari arah Batum lain juga Variatingnya Juga harus kabur Karena matnya Hampir saja Bisa untuk memberikan Damage yang begitu sakit Ke arah Seorang Variating Ranger Mas Bener banget Karena disini Kita bisa bilang Variating gak punya Purple buff Harus tahan sedikit Demi sedikit Tapi lihat Yang offer Tentang keluarkan Burst Fire Dan dikeluarkan Untuk seorang Vestager Informasi telah diberikan Akankah ada Teamfight kali ini Menuju ke arah Parpombat Tapi repo Di depan sana Mencoba Mencoba Variating Dan bahkan Mesh Fokus Adjektif Gaming Mendirikan semua Rotation Variating Sooran diri Tertabrak Dan bahkan Satu kali Tinju Menemukan Sooran Variating Di depan sana Goni Papa Menjadi pilihan kedua Goni Papa Mencana Flicker Membuat Aura Fire Kehilangan Sebuah Tombak Mereka Mereka Kehilangan Ujung Tombak Yang harus Dipukul Mundur Aura Fire Harus riset Kembali Vigetron Alpha Benar-benar Kuat Dalam Teamfight Kali ini Informasi Telah diberikan Tidak ada Sebuah Burst Dan ternyata Itu adalah Keputusan Yang tepat Sekali Talia Iyap Tapi langsung Aja dimakan Dari Seorang Lilianya Dan harus Dihilangkan Rainbow Kali ini Harus Kehilangan Nyawanya Mengisiakan Empat Pemain Aja Dari Vigetron Alpha Terangkat Variate Sebentar lagi Akan respawn Kembali Bersama Teman-temannya Mau gak paham Vigetron Alpha Harus Dihilangkan Lagi Dari Real Time Probability By Samsung Galaxy Series Sejauh ini Masih Di tangan Vigetron Alpha Dengan Persentase 66% Akankah Lot Yang nanti Bakal Hadir Bakal Diamankan Oleh Vigetron Alpha Atau Aura Fire Untuk Membalikan Tempo Permainannya Kembali Ya Karena Sebagaimana Aura Fire Ini Semakin Light game Mereka Pastinya Semakin Bersinar Mereka Punya Freya Menginjak Level 12 Disini Damage Dari Freya Dengan Ultimatenya Yaitu Valkyrie Ini 10 detik Dia akan Sangat Sustain Dapetin Shieldnya Dan Juga Physical Damage Sangat Gede Sekali Dan Jangan Lupakan Dari Aura Fire Mereka Punya Link Yang Selalu Bisa Melakukan Split Push Dan Gemi Tapi Ternyata Seorang Hantaman Benda Tumbul Dan Seorang May Turun Terlebih Dahulu Parieti Cuma Bisa Bertenggan Di Arah Atas Menunggu Momentum Dia Melakukan Satu Wakil Still Tapi Ternyata Tidak Bisa Tonros Bersihindari Menuju Ke arah Belakang Bakal Di BK Pundur Dan Informasi Telah Berikan Kalau Parieti Ada Di Arah Top Langsung Pasukan Dari Biggest Ronalpha Memanggil Retreat 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 Untuk Kalian Italia Parik Mundur Lagi Lebih Hati-hati Lagi Lebih Sabar Lagi Jangan Terburu-buru Kalau Misal Terjadi Minor Mistake Ini Bakal Bahaya Banget Entah Buat Biggest Ronalpha Juga Buat Aura Fire Tapi Sudah Lord Yang Bisa Dipantau Aja Kali Ini Di Land Of Down Sementara Itu Mud Di Posisi Top Lane Sudah Laning Face Minion Dari Arah Southland War X Sudah Didapatkan Oleh Kabuki Nah Ini Dia Kalau Sudah Ada War X Kabuki Bakal Makin Suspeng Lagi Makin Tenky Lagi Lili Terdepan Menjadi Pertahanan Bagi Aura Fire Ranger Mas Ya Sebenernya Banget Kabuki Dengan War X Bakal Lebih Sakit Tentunya Dekas Depan Dan Bakal Bisa Memberikan Damage Dan Bakal Lihat Face Hager Mencoba Digo Cek Begitu Saja Yang Offer Telah Dikeluarkan Dan Face Hager Hapir Saja Di Pick Off Para Pemain Tim Big Getron Lava Masih Menyelamatkan Diri Masing Masing Di Sisi Line Face Hager Harus Mundur Dia Udah Tidak Punya Kombo Mencoba Dikigit Saja Dari Surah Ripo Ultimate Telah Diberikan Tidak Ada Ultimate Dan Kayye Lagi-lagi Bakal Berusuk Ke Arap Pemba Flihat Para Pemain Tim Arap Fyre Stand On Possession Menuju Kara Blanca Renter Terdapatkan Kayye Bakal Coba Ditole Begitu Saja Tidak Ada Cover Rainbow Coming Dan Menuju Kara Pemain Tim Big Gator Yang Melihat Adanya Sebuah Celah Kecil Menuju Kara Bapak Lord Yang Terhormat Kalian Menuju Bapak Lord Yang Traumat Dari Sigi Battle Bikiran Mencoba Untuk Langsung Mengeman Lord Selambil Ripo Dan Kayye Mencoba Untuk Menzoning Tapi Kayye Sudah Hilang Kali Ini Variate Langsung Bumpet Soplet Cukup Sekarat Dari Seorang Battle Harus Mundur Dan Diteke Over Sebentar Lagi Lord Karena Kaburanya Tapi Disisela Yang Berhasil Untuk Dihilangkan Ripo Mencoba Untuk Ditukarkan Merupakan Salah Satu Damager Dari Aura Fire Ranger Mas Oke Tapi Kali Ini Kalau Bisa Gue Bilang Keuntungan Ini Diamankan Oleh Tim Dari Big Tron Alpha Karena Mereka Kehilangan Kayye Sedangkan Dari Aura Kehilangan Vestager Team Fight Kalau Masih Coba Dipaksakan 4 Masih Bisa Dihukurkan Oleh Tim Dari Big Tron Alpha Tapi Kali Ini Big Tron Alpha Bakal Bisa Ngebung Time Semua Skillnya Masuk Dan Opo Wawa Apa Yang Harus Dilakukan Oleh Tim Big Tron Dan Aura Dari Aura Mereka Split Pus Adalah Satu Jalan Yang Cukup Menarik Yang Sedang Dilakukan Variety Juga Dan Dari Big Tron Alpha Mereka Bisa Menggunakan Cara Mirip Seperti Tadi Dimana Mat Langsung Fokus Untuk Mendapatkan Variety Karena Variety Di sini Menjadi Jatuh Serangan Untuk Aura Fire Oke Tapi Lihat Di depas Sana Lassertai Pesok Berjugaran Belakang Kayak Belum Ada Sebuah Wajah Dan Ternyata Kayak Bisa Bertahan Belum Coba Berjeput Knockout Strike Dan Disisin Godiva Biasanya Tubang Matt Makal Fokus Berjugaran Belakang Gak Bisa Dapetin Godiva Cuma Bisa Lewat Terbang Begitu Saja Bahkan Team Ternyata Top Dua Web Bisa Bertemu Secara Bersamaan Kayak Setengah Darah Bisa Memiliki Satu DMS Tapi Ripo Di Depan Sana Bakal Cuma Mengkawal Tengah Dari Para Pemain Tim Aura Dan Variety Objektif Gaming Wajah Terbekan Dan Kera Plaka Dan Rainbow Masih Bisa Bertahan Dan Bertaliti Dibiliki Dan Matt Masih Bertahan Godiva 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 Tumbang Thalia Godiva Hilang Bersama dengan Rekha Buki Dua Pemain dari Aura Fyder Bahkan Vesager Sebentar lagi Akan Menyusul Karena Dari Mutt Bener Komit Untuk Mengincar Karas Orang Vesager Dan Ini Dia World Yang Baka Free Untuk Bigger Run Alpha Gak Mungkin Lagi Di Contes Masih Ada Variation Di Masih Berhati-hati Dari Pikiran Alpha Takut Tapi Ternyata Itu Dia Lampu 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 Di Pop Up Dan Lord Bakal Direlain Aja Ranger Mas Oke Tapi Kali Ini Lihat Disana Peraduan Retribution Sangat Dipenting Kali Ini Variation Dan Baka Lord Berhasil Diamankan Variation Tumbang Imbur Tengkara Back Back Menacap Mengucap Seorang Variation Tunduk Lemas Tak Berdaya Lord Langsung Muncul Menuju Kera Bottom Land Di posisi Tidak Baik Wap Wawa Iya Itu Tadi Posisi Yang Tidak Mengenakan Juga Sebenernya Untuk Variation Karena Dia Terkena Knock Up Dari Lord Yang Membuat HP Dia Harus Tinggal 1.4 So Bikin Alpha Meskipun Damage Mereka Untuk Late Game Sebenernya Cukup Beresiko Tapi Mereka Masih Bisa Bawa Ini Game Bahkan Di Menit Ke 21 So Apakah Ini Jadi Lord Yang Terakhir Mari Kita Lihat Talia Iya Karena Lord Sudah Langsung Bergerak Karena Bottom Land Sudah Hilang Dari Segini Inhibitor Tarot Biseria Aura Fire Mulai Perlahan Barat Sudah Hilang Terpecah Immortal Langsung Jadi Panis Blade Direkt Menahan Diri Menahan Menjadi Flank Utama Double Kill Bahkan Diamankan Lekabu Oleh